Intro Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas pertidaksamaan trigonometri part yang pertama yaitu contoh soal pertama dan kedua. Simak terus video ini sampai akhir. Pertidaksamaan trigonometri merupakan pertidaksamaan yang memuat fungsi trigonometri entah itu sin, kostan, kotan, sek, maupun kosek dan bentuknya bisa macam-macam bisa linier, bisa kwadrat bisa pecahan, bisa akar atau bisa juga mutlak. Nah, cara penyelesaian dari pertidaksamaan trigonometri itu pada dasarnya sama seperti pertidaksamaan biasa. Hanya bedanya himpunan penyelesaiannya harus diiriskan dengan interval. Interval itu gini, kalau misalkan di persamaan kalian sudah belajar di persamaan trigonometri itu kan selalu ada interval. 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 360 derajat. Atau kalau misalkan dalam radian 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2b. Misalkan seperti itu. Nah, hasil dari HP itu himpunan penyelesaian itu harus diiriskan dengan interval yang sudah ditentukan di soal. Ngerti ya? Cara penyelesaiannya kan tadi pada dasarnya mirip ya. Jadi, langkah pertamanya ruas kanan jadikan 0. Kedua, jadikan satu tanda pecahan atau samakan penyebut. Ini kalau misalkan ada pecahannya. Kalau nggak ada pecahan ya tahap kedua nggak usah dilakukan. Langsung dilewati ke tahap berikutnya. Faktorkan pembilang dan penyebut. Kalau nggak ada pecahan berarti faktorkan biasa. Pokoknya ya faktorkan aja. Gitu. Terus, cari harga 0 dan harga tak hingga. Masih ingat ya, harga 0 atau HN itu merupakan nilai X yang membuat pembilang menjadi 0. Sedangkan harga tak hingga adalah nilai X yang membuat penyebut menjadi 0. Ini, harga tak hingga atau HT ini hanya ada di pecahan. Kalau nggak ada pecahan ya cari harga 0 atau HN aja. Berikutnya, buat garis bilangan tertutup oleh interval. Maksudnya gimana? Nanti waktu di soal saya akan terangkan maksudnya tertutup itu gimana. Berikutnya, cek tanda. Ini seperti biasa ya. Diuji di daerah tertentu. Ngujinya nggak boleh di HN atau HT. Diuji, masukkan ke ruas kiri, nilainya plus atau min. Kemudian, buat himpunan penyelesaian atau HP. Nah, di pertidaksamaan trigonometri ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah, jika batas-batas interval merupakan HN atau HT, jadi misalkan batas intervalnya 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Ternyata, dalam perhitungan, 0 atau 360 derajat itu juga termasuk dalam HN atau HT. Maka, simbol pada batas interval, jadi 0 atau 360 derajat yang menjadi HN sama HT itu mengikuti aturan HN dan HT itu sendiri. Simbol itu apa? Kalau kalian ingat, ada bolong sama bulat penuh. Itu maksudnya simbol HN sama HT. Aturannya masih ingat ya. Kalau misalkan HN itu mengikuti tanda pertidaksamaan. Jadi, kalau ada sama dengannya, seperti ini, lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, itu bulat penuh, seperti ini. Sedangkan kalau nggak ada sama dengannya, lebih besar atau lebih kecil aja, itu bolong. Kalau HT, nggak peduli tanda pertidaksamaan, itu pasti bolong. Ini maksudnya simbol. Kalau misalkan batas-batas interval itu juga merupakan HN atau HT, maka batas intervalnya itu simbolnya mengikuti aturan HN dan HT. Nah, terus gimana kalau jika batas-batas intervalnya bukan merupakan HN atau HT, maka seperti ini. Yang pertama, batas-batas interval tersebut boleh digunakan untuk cek tanda, karena dia bukan HN atau HT. Jadi, boleh digunakan untuk cek tanda yang plus minus itu, di mana dia mewakili daerah di sebelah kiri atau kanannya. Boleh. Terus yang kedua, jika batas-batas interval termasuk daerah yang diarsir atau memenuhi pertidaksamaan, maka tanda pada batas interval mengikuti tanda interval itu. Jadi, kalau intervalnya ada sama dengannya, dia ikut jadi bulat penuh. Kalau intervalnya cuma lebih kecil atau lebih besar aja, nggak ada sama dengannya, berarti dia bolong, nggak ikut dalam HP. Ngerti ya? Nah, terus mungkin kalian bertanya, oke, misalkan batas-batas interval bukan HN, bukan HT, dan dia juga bukan termasuk daerah yang diarsir. Terus gimana? Ya, pasti nggak mungkin masuk. Bolong pasti jadinya. Ngerti ya? untuk lebih memudahkan memahami ini, kita langsung ke contoh soal aja. Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X lebih kecil dari setengah akar 2 dengan interval 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Langkah pertama adalah jadikan ruas kanan 0, berarti sin X min setengah akar 2 lebih kecil dari 0. Lalu faktorkan, nggak usah ya, langsung bisa kita cari HN-nya. HN-nya ya berarti sin X sama dengan setengah akar 2. Nah, untuk mencari HN ini, ya kita gunakan persamaan trigonometri seperti biasa. Kalau sin X sama dengan setengah akar 2, kita jadikan sin X sama dengan sin berapa yang setengah akar 2? sin 45 derajat. Di sini kita pakai derajat ya. Nah, masih ingat ya, kalau sin X sama dengan sin alpha, maka ada 2 penyelesaian. Yang pertama adalah X sama dengan alpha plus K kali 360 derajat. Berarti 45 derajat plus K kali 360 derajat. Kita masukkan K sedemikian rupa sehingga X-nya itu masuk interval yang diinginkan, yaitu antara 0 sampai 360 derajat. Berapa? Pertama coba 0 ya. Kalau 0 berarti X-nya 45 derajat. Terus, kalau K-nya 1, 45 tambah 360 sudah lebih dari 360. Kalau turun, K sama dengan min 1, 45 min 360 pasti negatif, pasti di luar interval. Ya sudah, berarti di sini HN dari yang pertama cuma ada 1 buah, yaitu X sama dengan 45 derajat. Tapi jangan lupakan, ada yang kedua. Penyelesaian yang kedua, X sama dengan 180 derajat min alpha. Berarti 180 min 45, 135 derajat. plus K kali 360 derajat. Kita masukkan, coba K-nya 0 ya. Berarti X-nya 135 derajat. Coba, kalau naik, K-nya 1 pasti lebih dari 360 ya. K-nya min 1 pasti lebih kecil dari 0, pasti negatif. Berarti nggak mungkin. Artinya di sini ada 2 HN. 45 derajat dan 135 derajat. kemudian kita gambar garis bilangan. Nah, garis bilangannya ini tertutup. Tertutup oleh interval, yaitu 0 dan 360 derajat. Jadi di sini, 0 sama 360 itu taruh di kiri, 0 derajat, sama di kanan, 360 derajat. Tandanya apa? Bolong atau bulat penuh? Sementara kita masih belum tahu. Jadi kita kasih garis aja, seperti ini. Nah, kita masih nggak tahu. meskipun di sini intervalnya ini ada sama dengannya, bukan berarti bulat penuh. Kita harus cek dulu, apakah 0 dan 360 derajat ini nanti termasuk daerah yang diarsir atau nggak. Ngerti ya? Jadi jangan dikasih tanda bolong atau bulat penuh terlebih dahulu. Oke, lanjut. Kita masukkan tandanya HN sekarang. HN-nya 45 derajat dan 135 derajat. Di sini, HN kan ikut tanda pertidak samaan ya. Nggak ada sama dengannya, berarti bolong. Berarti 45 derajat di sini, 135 derajat di sini. Oke, terus kita cek ya. Nah, di sini 0 kan tidak termasuk HN atau HT. Kita boleh cek. Jadi 0 ini mewakili daerah di kanannya antara 0 sampai 45 derajat. Kita cek, kita masukkan ke yang ini. Di sini 0, berarti 0. 0 min setengah akar 2 itu min. Berarti ini min, karena nggak ada akar-akar tembar, berarti selang-seling. Ini plus, ini min. Yang diminta yang min, karena lebih kecil dari 0. Nah, di sini min itu kan 0 termasuk, artinya di sini 0 ikut. Jadi, tandanya bulat penuh. Yang di kanan 360 derajat juga ikut. Berarti bulat penuh juga. Ini maksudnya. Jadi, karena daerah ini termasuk dalam HP, 0-nya ngikut. Ngerti ya? Seandainya yang diminta yang plus, ini lebih besar dari 0, maka 0 dan 360 derajat jadi bolong. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi maksudnya ngikut. Ngikut daerah di sebelahnya, seperti itu. Kalau termasuk dalam penyelesaian pertidaksamaan atau daerah yang diarsir, dia ngikut jadi bulat penuh. Tapi kalau nggak termasuk, nggak ikut diarsir, dia jadi bolong. Oke, jadi ini kita arsir. Dan ini kita arsir. Oke, kita buat HP-nya. Berarti HP yang pertama berarti X, di mana 0 derajat lebih kecil ada sama dengannya. X lebih kecil, yang 45 derajat nggak ada ya, 45 derajat. atau 135 derajat itu bolong, berarti nggak ada sama dengannya. Lebih kecil dari X, lebih kecil sama dengan. Ini bulat penuh. 360 derajat. X elemen real. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini. Himpunan penyelesaian dari sin X lebih kecil setengah akar 2 dengan interval 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat adalah X di mana 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 45 derajat atau 135 derajat lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 360 derajat X elemen real. Contoh soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos 2 X min 1 lebih besar dari 0 dengan interval 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2 pi. Di sini intervalnya dalam 2 pi jadi kita mengikuti nanti cara pengerjaannya dalam radian. Oke, di sini ruas kanan sudah 0 ya jadi kita langsung faktorkan sudah difaktorkan langsung Hn ini berarti Hn-nya berarti 2 cos 2 X min 1 sama dengan 0 atau cos 2 X sama dengan setengah. Ya sudah berarti cos 2 X sama dengan setengah itu cos 60 derajat kalau dalam radian pi per 3. penyelesaian yang pertama berarti ini kan cos F X sama dengan cos alpha ya berarti F X atau 2 X sama dengan alphanya berarti pi per 3 plus K kali 360 derajat atau kalau dalam radian 2 pi berarti kalau X sama dengan ini bagi 2 pi per 3 jadi pi per 6 plus K kali pi kita masukkan K nya 0 berarti X nya pi per 6 masuk dalam interval kalau K nya 1 pi per 6 plus 1 masih 1 seper 6 pi ya masih masuk dalam interval ya K sama dengan 1 X sama dengan 1 seper 6 atau 7 pi per 6 gini aja kalau K sama dengan 2 sudah pasti lebih dari interval K sama dengan min 1 gak mungkin negatif pasti ya sudah berarti dari penyelesaian yang pertama kita dapatkan 2 HN sekarang kita ke penyelesaian yang kedua kalau cos itu berarti F X sama dengan min ya min alpha berarti min pi per 3 plus K kali 2 pi kita bagi 2 berarti X sama dengan min pi per 6 plus K kali pi berarti ini kalau K nya 0 gak masuk ya negatif ya jadi kita mulai dari 1 aja berarti X sama dengan min pi per 6 plus pi berarti pi min pi per 6 itu 5 pi per 6 kalau K nya 2 masih masuk juga ternyata K sama dengan 2 berarti kan min pi per 6 plus 2 pi atau 12 per 6 pi min pi per 6 berarti 11 per 6 ini kan masih masuk dalam interval kalau K nya 3 berarti min pi per 6 tambah 3 pi pasti lebih dari 2 pi sekarang turun kalau K nya 0 kan berarti gak mungkin ya apalagi min 1 ya sudah stop berarti ada 2 H N juga artinya total H N nya ada 4 disini kita gambar garis bilangan tertutup oleh 0 dan 2 pi kita kasih tanda seperti ini dulu karena masih belum tahu bolong atau bulat penuhnya sekarang kita masukkan H N dari yang terkecil pi per 6 ini tanda pertidak samaannya gak ada sama dengannya berarti bolong bolong semua berarti pi per 6 lalu 5 dulu ya 5 pi per 6 terus ini 7 pi per 6 yang ini 11 pi per 6 karena 0 dan 2 pi ini bukan termasuk H N jadi kita boleh cek kita cek pakai 0 aja kita masukkan ke pertidak samaannya kalau 0 itu kan 2 cos 0 cos 0 itu 1 jadi 2 kali 1 atau 2 2 min 1 itu 1 berarti positif ini positif berarti ini gak ada akar-akar kembar berarti selang-seling ini negatif positif negatif positif yang diminta yang lebih besar 0 berarti yang positif kalau positif berarti termasuk ya berarti ngikut 0 sama 2 pi nya termasuk ngikut daerah kanan atau kirinya berarti bulat penuh nah seperti ini oke lalu kita arsir daerah pertama ini daerah kedua ini daerah ketiga ini oke kita buat hp nya sekarang berarti x dimana 0 ya gak usah pakai derajat karena ini kan radian ya lebih kecil ada sama dengannya x lebih kecil aja kalau yang ini pi per 6 atau daerah yang kedua 5 pi per 6 lebih kecil aja gak ada sama dengannya x lebih kecil lagi 7 pi per 6 lalu atau 11 pi per 6 lebih kecil dari x lebih kecil yang ini ada sama dengannya 2 pi x elemen real oke jadi kita dapatkan jawaban soal ini himpunan penyelesaian dari 2 cos 2 x min 1 lebih besar dari 0 dengan interval 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2 pi adalah x di mana 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil dari pi per 6 atau 5 pi per 6 lebih kecil dari x lebih kecil dari 7 pi per 6 atau 11 pi per 6 lebih kecil dari x lebih kecil sama dengan 2 pi x elemen real oke sekian untuk video kali ini untuk melihat playlist lengkap dari pub ini bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini jika ada pertanyaan saran maupun kritik bisa kalian tulis di kolom komentar semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati